Halo semua selamat datang kembali di channel Autorider Kali ini kami berada di BMW Motorrad Indonesia Dan ini adalah produk terbarunya BMW R1300GS Dan dia adalah penyempurnaan dari R1250GS Yang sekarang dia namanya menjadi KA1 Yang sebelumnya itu adalah K50 Nah motor ini ditawarkan dalam 3 pilihan varian Ada ini yang varian tertingginya Opsian 719 Lalu ada Triple Black dan juga ada Gios Trophy Harganya berkisar dari yang 719 ini Dia sekitar 1,2 miliar on the route Sementara yang Triple Black itu harganya 1,1 miliaran rupiah on the route juga Jadi kali ini BMW Motorrad menjual motornya dengan skema on the route Jadi anda tinggal membelinya dan bisa langsung membawa pulang motor ini Dan sayangnya disini motor-motornya dia sudah sold out semua Dan jika anda melakukan pemesan sekarang Jangan khawatir motornya bisa tetap datang di tahun ini Nah kira-kira apa aja yang berubah dari line up motor adventure dari BMW Yang menjadi ciri khasnya ini Yuk kita bedah bareng-bareng bersama saya Tepo Levy Selamat datang di Autorader dan selamat menonton Oke pertama kita bahas dari segi desain dulu Ini dari depan kelihatan banget ya walaupun secara keseluruhan Desain khas dari line up GS BMW masih terpampang jelas disini Dari bagian depan hingga ke belakang Tapi detail-detailnya mendapat beragam penyempurnaan nih Di depan ini bisa dilihat lampunya benar-benar baru Disini sekarang dia bentuknya X gak lagi asimetris Mungkin BMW meninggalkan desain asimetris di beberapa produknya Seperti di S1000RR waktu itu juga sekarang Lampunya jadi simetris di kiri dan kanannya Begitu pula di BMW R1300GS ini dia Sekarang ada X di tengah sini Di tengahnya ada proyektor Dan dia juga sudah canggih Fitur-fitur yang ada di R1250GS sebelumnya Tetap dipertahankan disini Tapi dia dilengkapi dengan beberapa fitur tambahan Disini dia ada 47 titik LED Disebelahnya jadi diklaim Memberikan sistem pencahayaan yang jauh lebih sempurna Walaupun disini kelihatannya lebih kecil Tapi lampunya bisa lebih terang Kemudian di bagian atas Ini kelihatan kayak ada ruang kosong Sebenarnya ini adalah radar yang Sekarang tersemat di bagian depan Juga belakangnya radarnya ada dua Lalu ini salah satunya berfungsi untuk Menjalankan fitur adaptif cruise control Nanti kita bahas lebih lanjut di sesi fiturnya Terus di bagian atas dia sekarang Windshieldnya kalau yang pada model sebelumnya dia harus diatur Secara manual Disini sekarang sudah menggunakan Electric windshield Lanjut ke bagian tengah Dia tangkinya disini masih kelihatan besar Ya walaupun dia punya desain yang baru Yang lebih segar disini Tapi kapasitasnya Dia masih sama Sekitar 20 liter Kemudian disini ada Aksen-aksen dari option 719 Disini ada di bagian tangki Terus ada di beberapa titik juga Menandakan dia adalah edisi option 719 Terus di tengahnya ini Dia ada kompartemen yang sekarang lebih besar Dibandingkan yang sebelumnya Disini bisa untuk meletakkan sebuah handphone Nah ini gede banget Tempatnya Nah ini kalau buat dimasukin pun Dia bisa dengan mudah masuk ke sini Lalu Anda tidak perlu takut kehabisan daya Karena di bawahnya dia sudah ada Charger Di bagian tengah Dia joknya masih model terpisah Seperti ini Bagian tengah dan juga di bagian atas Untuk pemboncengnya Dan ini cukup empuk Ya sesuai dengan ciri khasnya BMW Yang memberikan kenyamanan kepada para penggunanya Terus di belakang Dia ada pegangan pembonceng sekaligus Untuk dudukan box Nah BMW Motor Indonesia memberikan Tambahan Jadi ketika Anda membeli motor ini Anda akan mendapatkan Tiga box Yaitu side box di kiri dan kanan Lalu ada top boxnya di bagian atas ini Lalu Yang menarik lagi Karena dia sebagai sebuah motor adventure Disini dilengkapi dengan Lubang colokan Yang langsung terhubung ke boxnya Ketika Anda berpergian Ketengah hutan gitu Lalu membutuhkan daya untuk mengecas Misalkan kamera Atau seperti action cam Anda bisa mengecasnya Di bagian dalam boxnya Jadi sambil jalan Anda bisa sambil melakukan pengisian daya Nah fitur pengisian daya ini Tidak cuma ada di kanan tapi juga ada di bagian kirinya Mantep ya Terus lanjut ke bagian belakang Nah disini lagi-lagi ciri khas dari BMW GS series Sini lampunya Sini lampu center integrasi dengan lampu rem dan juga lampu standby nya Disini seperti yang tadi di bagian depan Ini ada ruang kosong Dan ini adalah radar untuk bagian belakang Jadi dia bisa memberikan peringatan Seperti salah satunya adalah area blind spot Ketika ada kendaraan di kiri dan kanan Anda Maka akan ada notifikasi yang muncul di bagian spion Persis seperti mobil Lanjut ke bagian kaki-kaki Dia sebenarnya di bagian roda Ini masih mirip-mirip Dia di depan pakai roda berukuran 120x70 ring 19 Dan ini model jari-jarinya Lalu karena dia varian option 719 Pelaknya berwarna gold seperti ini Cakep banget sih warnanya Sementara kalau yang di triple black dia warnanya hitam Lalu depannya dia pakai cakram ganda Dibalut dengan kaliper dari BMW Dan ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa fitur modern Di antaranya adalah rem ABS Yang tidak cuma di kondisi dia berjalan lurus Tapi dia juga sudah punya fitur cornering ABS Oke lanjut ke bagian suspensi Dia sebenarnya suspensinya masih mirip-mirip Dengan yang generasi sebelumnya Tapi di bagian tengah Ini yang jadi ciri khasnya adalah Telelever dari BMW Kalau sebelumnya adalah telelever biasa Ini adalah Evo Telelever Nah suspensi ini Dia juga bisa bekerja untuk menurunkan dan menaikkan tinggi motornya Jadi untuk Anda yang mungkin kurang pede dengan tinggi dari motornya Tenang karena motornya bisa dengan mudah dinaik dan turunkan Lanjut ke bagian belakang Yang dia bannya berukuran 170 x 60 ring 17 Di depan dan belakang dia pakai ban dari Matt Zeller Kemudian yang tentunya menjadi ciri khas dari BMWR 1300 GS Di sini dia terbuka Sepertinya terekspos velgnya yang cakep banget Warna emasnya dan juga model jari-jarinya Karena di sini terekspos Di sebelah sana ada gardan untuk transmisinya Nah sementara suspensi belakangnya Dia satu di bagian tengah ini Kalau yang di model sebelumnya dia pakai nama Dynamic SA Sekarang dia namanya adalah DSA atau Dynamic Suspension Adjuster Ini juga sama seperti di depan Dia bisa mengatur tinggi rendahnya dari motor ini Nanti kita cobain ya Oke lanjut ke bagian performa Yang ini pastinya sesuai namanya R1300 GS Dia punya kapasitas mesin yang lebih besar Sekarang angka pastinya adalah 1300 cc Kalau dibandingkan dengan R1200 GS Dia kapasitasnya hanya 1254 cc Sementara di sini dia pakai 1300 cc Dan kelihatannya ini masih tetap menggunakan mesin boxer Cuman kalau diperhatikan dia kelihatan lebih kecil Lebih compact Sehingga dia berkontribusi untuk mengurangi bobotnya sekitar 6,5 kg Sementara kalau dari bobot keseluruhan Dia punya bobot yang berkurang sekitar 12 kg Dibandingkan R1250 GS Nah karena CC nya meningkat Dia juga tenaganya meningkat Sekarang tenaganya menjadi 145 daya kuda Sedangkan yang model sebelumnya hanya 136 daya kuda Kemudian torsinya juga meningkat Menjadi 149 Nm Pada model sebelumnya hanya 143 Nm Tapi untuk model ini Dia disesuaikan oleh BMW karena Sering menggunakan RPM yang rendah Kalau pada maksimum torsinya dia sekitar 6250 Yang di model R1250 GS Kemudian di R1300 GS dia Maksimum torsinya ada di 6500 RPM Di model yang ini sekarang dia Torsi yang diperkayanya pada rentang sekitar 3500 sampai 4500 RPM Nah pada RPM tersebut dia torsinya bisa mencapai 127 sampai 139 Nm Sedangkan kalau di model yang R1250 GS dia 118 sampai 128 Nm Keseluruhan tenaga tadi dari mesin di depan Dialirkan ke roda belakang Pakai sistem transmisi gardan Di sini ya Mekanismenya masih mirip-mirip aja dengan model sebelumnya Oh iya untuk remnya Di sini dia pakai cahram tunggal di belakang Dan di model ini Kalau yang di R1250 GS itu dia Integral pengremannya Jadi ketika Anda memencet rem depan Maka rem belakang juga akan ikut ngerem Nah di model ini Nggak cuma di rem depan Tapi ketika Anda melakukan pengreman pakai rem kaki Itu dia juga akan mengurangi kecepatan dari roda depan Jadi sama-sama ngerem Baik depan maupun belakangnya Nah sekarang gimana posisi duduk dari BMW R1300 GS Dia punya tinggi jog 850 mm Tapi dengan fitur penyesuaian suspensi tadi Dia bisa turun sampai 820 mm Jadi turun sekitar 30 mm Dan defaultnya ketika standar seperti ini Dan mesin belum dinyalakan Dia akan tinggi seperti ini Tingginya 820 mm Nah coba saya dudukin Ini tinggi saya sekitar 175 cm Dan ini posisi duduk saya di BMW R1300 GS Masih menjinjit Tapi kalau dengan satu kaki Bisa dengan mudah mengontrol motor ini Dan rasanya pun ketika diduduki Nggak terlalu besar Jadi harusnya bisa dengan pede di kendaraan Apalagi dia ditambah dengan beragam fitur keselamatan Juga fitur kenyelamat Dan juga fitur kenyamanan Sehingga membuat tentunya berkendara dengan motor ini Terasa lebih menyenangkan Nah terus yang terbaru dari motor ini adalah Dia rangkanya Ini benar-benar baru Kalau sebelumnya dipakai tubular Sekarang dia pakai metal sheet frame Jadi di dalamnya ini dia benar-benar padat Tapi kokoh dan juga diklaim ringan Sehingga seperti yang tadi saya jelaskan Beban keseluruhan dia berkurang sekitar 12 kg Nah fitur peninggi tadi juga berguna Ketika Anda ingin melakukan standar 2 Dari motor ini Sehingga dia nggak terlalu rendah Dan Anda tidak perlu Memerlukan banyak tenaga Untuk mengangkat motor ini Pertama Biar dia bekerja Nyalain dulu Di sini tombolnya Dia nggak lagi ada di bagian tengah sini Seperti model sebelumnya Sekarang dia dipindah ke bagian kanan Nah Dan sudah nyala Terus Motornya didirikan Nah sekarang kita lihat di bagian stangnya Sini dia juga ada pembaruan Ya memang pembaruannya berupa detail-detail kecil Tapi dia menunjang kenyamanan dari motor ini Seperti di bagian bawahnya sini Dia ada tambahan klaim Jadi dia bisa menyerap getaran Sehingga Stangnya jadi Minim Vibrasi Terus di bagian stang-stangnya Ada juga Tombol-tombolnya Sebenarnya masih Mencirikan sebuah BMW Tapi Seperti yang tadi saya bilang Di sini sekarang tombolnya ada di bagian atas Untuk menyalakannya Kemudian ada mode Dan ini ada Tombol start dan engine cut off yang menjadi satu Kemudian di sebelah kiri Ini ada tombol navigasi Yang bisa buat Mengatur depan belakang Lalu kiri kanan Terus disini juga ada tombol-tombol Cruise control Terus juga ada Hazard Dan ini untuk mengakses menu Kemudian ada Sane Gitu pun dengan Glakson Dan untuk lampu jauh lampu dekatnya Dia ada di bagian Balik sini Jadi seperti biasa Untuk pas beam Dia Tekan ke dalam Kemudian kalau untuk lampu jauhnya Dia bisa Dorong keluar Lanjut ke bagian layarnya Dia masih menggunakan TFT digital Di sini Nah banyak banget Informasinya yang ada di situ Nah disini ada beberapa informasi Standar Seperti Kecepatan Dan juga RPM Lalu Disini ada Mode berkendara Yang bisa diakses Dari tombol di sebelah kanan ini Mode Jadi Sebelum anda berkendara Disini ada pilihan mode Yang Anda bisa menyesuaikan Anda Anda bisa menyesuaikannya Sesuai dengan kebutuhan anda Jadi Disini ada Rain Lalu ada Road Dynamic Pro Dan Enduro Kemudian di menu bawahnya Ini ada Standar seperti motor-motor BMW pada umumnya Disini ada beberapa informasi motor dan ini ada navigasi yang bisa terkoneksi dengan aplikasi BMW Motorrad Lalu ada media dan juga telepon dan juga ada settings Nah disini ada beberapa informasi untuk melakukan pengaturan Ada suspensi Terus ada cruise control Front collision warning Lalu ada beberapa fitur-fitur canggih lainnya Dan ini seperti yang tadi saya jelaskan ada connection Lalu ada display dan informasi Disini Informasi standar saja Dan reset Nah disitu tadi ada tanda berkedip Jadi Salah satu fungsi lainnya dari radar tadi Disini memberikan informasi blind spot Di sisi kendaraan anda Jadi ketika disini ada Kendaraan yang mungkin tidak terlihat di bagian spion Dia akan Menunjukkan tanda Di bagian kaca spion ini Lalu Dia juga sudah adaptif cruise control Ketika di depan ada kendaraan Dan ada sedang menggunakan Cruise control Ketika kendaraan di depan melambat Otomatis Motor ini juga akan Menurunkan kecepatannya Sesuai dengan Kondisi di jalan raya Lalu Dia juga sudah punya Land Departer Assist Nah fitur itu Untuk memberi tahu anda Ketika anda berjalan di Luar garis Atau Tidak di Lajurnya Sebenarnya seperti mobil juga Tapi kalau di mobil Dia Ikut untuk Menggerakkan Setirnya Jadi mengembalikan setir Ke bagian Tengah jalannya Jadi sesuai ke Jalan yang benar lagi Tapi kalau yang di Motor ini Dia hanya Memberikan notifikasi saja Stangnya tetap Dalam kondisi Kendali Full oleh anda Nah ini lampunya Seperti yang tadi saya jelaskan Dia Terintegrasi Lampu Remnya Lalu di tengahnya ini Ada lampu Sainnya Kemudian yang Di bagian depan Tadi Ada 47 LED Dengan Satu Projector di tengah Nah sini Memberikan Kesan yang Mewah Tapi juga Memberikan fungsi Yang sangat Fungsional Kemudian lampu Sainnya Sekarang dia ada Di bagian Cover handguard Ulang dong Kami terhadap BMW Terhadap BMW R1300GS Dan ketika opening Tadi Kami Ada di motor Yang varian Option 719 Sementara ini adalah Yang varian Triple black nya Bagaimana menurut anda Dari segala fitur Yang ditawarkan Lalu perubahan Yang diberikan oleh BMW motornya Terhadap R1300GS ini Jadi Mereka mengklaim Motor ini Dihadirkan Dengan tetap Membawa Aura Dan juga Ciri khasnya Sebagai sebuah Motor adventure Tapi Menawarkan Beragam Kenyamanan Lalu juga Fitur yang canggih Dan juga Fitur keselamatan Oke kita udah sampai Di pengunjung video Terima kasih untuk anda Yang sudah menyaksikan video ini Sampai habis Dan juga sudah like Serta subscribe channel Autorader Main-main juga ke website kami Di www.autorader.com Dan Instagram kami Di www.autorader.com Sampai jumpa di video berikutnya Daaah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya